Halo semuanya, kembali lagi di JodyMotovlog HD dan selamat malam ya. Jadi gue ngerekamnya ini udah malam, sekarang sudah jam 10-an deh kalau masalah. Yes, gue disini mau touring dan sesuai dengan polling kemarin di Instagram gue. Jadi bagi kalian yang belum follow Instagram gue, gue selalu update momen-momen tiap harinya, daily-nya. Bisa follow di at JodyMotovlog underscore HD. Dan disini, nah ini perlengkapan yang nanti akan gue bawa, yang jelas yang akan gue bawa. Disini ada patut touring gue, terus disini ada tas tailback, jatuhnya ini tailback. Cuman ukurannya cukup besar, ini punya 7 gear yang seri terus. Mau ini bukan sponsor video ya, jadi menurut gue emang ini bagus gitu tailbacknya, jadi yaudah gue beli aja. Terus disini isinya ya, ini sendal, terus kayak chargeran, kamera, HP itu penting banget. Terus jangan lupa bawa peralatan mandinya juga. Nah, gue juga menyiapin, waduh, ini nih berbagai macam baju dan selana. Sama paling gue bawa laptop kecil kayak gitu. Helm, gue juga bawa visor. Ini visor bening sama visor yang iridium. Karena kalau siang pasti silaunya minta ampun, jadi gue bawa 2 visor disitu. Terus disini ada tas untuk kayak ya, naruh peralatan kamera GoPro dan sebagainya macam. Dan disini ada jaket touring, yang nanti akan gue pake ya, selama touring nanti. Gue pake merek Denny Super D-Dry kalau nggak salah. Terus gue nanti besok ya pake baju lah ya, baju ini. Terus sama, nih celana untuk riding, yang jelas ini celana untuk riding. Ini kalau nggak salah merknya, ini gue pake punya, ini merk lokal sih ya, Sky Denny. Yang jelas ini bukan sponsor semua, jadi gue cuma pengen ngasih tau aja. Gear-gear apa aja nanti yang gue pake. Terus disini ada sarung tangan Denny yang panjang. Kalau gue kalau touring, selalu pake yang panjang. Karena ya lebih safety aja lah intinya. Terus jangan lupa bawa untuk cover hujan, untuk tasnya, tailbacknya. Jadi gue juga pake intercom nanti untuk komunikasi saat touring nanti. Kebetulan pake Sena 20s dan semoga nggak keresek-keresek lagi. Dan yang paling gitu aja sih, apa aja, gear-gear yang gue bawa dan nanti gue pake. Oh iya, gue lupa sama nanti ini pake ini. Jadi ini tuh adalah yang dipake buat di kepala. Karena kan touring itu kita pake helm itu bakal kayak lama gitu ya, durasinya kayak bakal 1 jam, 2 jam non-stop kayak gitu. Gue selalu pake ini kayak, ini tuh kayak, ya ala-ala balak lava cuman kayak buat di rambutnya doang. Gue sih menyarankan aja kalau misalnya kalian yang mau touring kayak gitu, ya seenggaknya pake kayak pelindung rambut. Atau misalnya balak lava, supaya nanti mukanya itu atau rambutnya tuh kayak nggak lepek gitu ya. Kalau misalnya abis pake helm lama, buka helm, terus kayak keringetan. Karena nggak pake gitu ya, nggak enak gitu loh rasanya kayak bakal lengket. Terus rambut juga bakal basah. Terus, oh iya, biar nggak bikin gatel-gatel juga sih. Biasanya sepengalaman gue touring itu, sebisa mungkin sih kalian sediain uang cash ya, uang tunai. Karena gue pernah kayak pas itu pernah touring, terus karena gue nggak sediain uang cash, terus gue mau isi, apa namanya, isi bensin. Atau misalnya pengen beli apa, beli ini. Nggak ada ATM atau apa, nah susah juga gitu. Jadi sebisa mungkin sih sediain uang cash yang cukup lah, nggak lebih, nggak kurang. Yang jelas sesuai dengan kebutuhan kalian aja sih, sama kebutuhan buat motor. Dan nanti besok, jadi kan gue bilang besok ini bakal touring gitu kan, dan nanti subuhnya gue bakal berangkat. Jadi intinya sih gue nggak, gue disini touring itu nggak pake motor gue pribadi, jadi nanti pake motor dari, ya pokoknya nanti ikutin aja, tonton terus. Dan ini paling segitu aja, sepertinya gue udah selesai, nyiapin persiapan kayak kamera semuanya. Dan kebetulan nanti gue bawa dua tas sih, jadi nanti gue bawa tailback ini satu buat di seat boncengar, karena ya nggak ada boncengannya. Terus sama paling, ini tas pinggang paling, paling itu aja sih yang gue bawa. Dan yaudah, sampai ketemu di besok pagi, dan gue mau istirahat dulu. Bye! Oke, selamat pagi semuanya. Aduh, sekarang gue udah sampai di tempat titik pertemuan ya alias tikum. Jadi kebetulan ada yang bisa debak ini di mana. Jadi ini gue di motorad, BMW Motorad. Dan lagi nunggu, yang lain belum pada dateng, jadi gue pertama. Oke, kalian bisa lihat disitu, motor ini adalah Honda CB500X. Cuman nanti gue touringnya nggak pake ini ya, tapi pake motor BMW. Kalau nggak salah sih yang itu tuh, nanti gue pake motor ini, BMW G310. Dan selebihnya gue mau nunggu yang lain dulu, sama siapa aja nanti touringnya ikutin terus. Setelah 2 sengaja menunggu ya, gila gue dateng jam 6 pagi. Sekarang sudah jam 8 kurang seperempat, mantap loh. Nih, orang-orangnya nih. Ada adminnya Sportback Indo, sama ini nih ya, bos Jopran. Yang punya dealer, yang punya BMW. Lupa, sama ada satu orang lagi, tapi nggak tau kayaknya belum dateng. Yang jelas nanti ya, satu orang ini tuh RC-nya. Yang bantuin nanti rute jalan ke Jogja-nya. Ya, kita mau ke Jogja. Inti dari touring ini tuh sebenernya buat jalan-jalan. Cuman nanti sekalian ke ini, Custom Fest 2017. Di Jogja sana, nanti mungkin disana nanti ya, ketemu Mas Alid. Ya kan? Atau sama Katros Garaj. Tapi yang jelas disana nanti adalah tempatnya custom-custom motor terbesar di Indonesia ya, di Jogja ya. Jadi sekalian nyempetin, cuman pada intinya si touring kali ini tuh cuma buat cari have fun. Refresing lah, bosan di hirup piku kota ya kan. Terus nanti gue nanti pake motor ini, bukan yang ini ya, tapi yang ini nih. Udah ada sideback-nya, tapi selebihnya standar. Yaudah, gue mau siap-siap dulu, udah panas. Oke ya, lancar ya. Lancar ya, nggak ada masalah lagi ya. Udah, Bismillah, ya Allah. Oke, kita jalan, teman-teman. Ada Jody, lancar ya, nggak ada masalah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Lah, ini mau kemana? Awas, Rob. Gue lupa lagi, bawa ini, bawa peniernya. Ada peniernya ya, hati-hati. Kanan-kiri. Kanan-kiri, makanya. Jody, katanya tadi mau bawa GS om, nanti om, tukar nama kom di Bogor. Enggak lah, enggak, enggak. Gue di sini mau ngetes G30-nya. Langsung dipake touring ya kan. Yuk, enggak jaman ya. Enggak jaman dipake test ride gitu doang. Pakainya Jogja ya, Jod? Langsung, Jogja. Awas, hati-hati penier. Jadi, lagi penyesuaian, lagi penyesuaian nih. Gue juga nih. Cukup gede ya, ini Givi-nya nih. Eh, gue, roh, Jod, kalau dari belakang ya, Jod, ya. Lu ngeliatnya, yang paling luar itu box apa spion? Eh, kayaknya penier-nya deh. Kayak penier-nya. Penier-nya ya? Gede loh ini penier-nya, Givi ini. Gue ngeliat motor lu, Rob, ini. Kayak abis dari luar negeri. Iya, gue merasa kayak bule-bule ya. Iya. Nah, dari sini kita menuju ke arah Bogor, tapi melalui jalur parung. Dan kita menempuh jalan ini sekitar sampai kurang lebih 2 jaman lah ya. Kita sampai daerah Bogor. Kenapa? Karena memang jalanan cukup macet. Jadi, ya, seperti itulah. Mau gak mau kita harus menerjang macet. Sampai akhirnya kita di puncak. Dan di puncak pun kita berhenti di suatu restoran yang bernama Rafles. Dan ternyata restoran Rafles ini dia adalah tempat para biker nongkrong-nongkrong. Ya, bisa dibilang kayak tempat titik kumpul atau tempat nongkrongnya ketika sun mori atau riding. Pokoknya kita berhenti di sini dulu dan lanjutin videonya lagi. Oke, kita sudah mau jalan lagi. Kita sudah base makan siang. Eh, kok makan siang? Sarapan pagi justru. Makan bubur tapi sekarang sudah jam 1. Ini brunch. Iya, brunch. Breakfast and Lunch. Ayo, Marium. Wuhuuuhu. Mulai lagi. Asang coy. Asang coy. Gila loh. Udahlah langsung sikat sampai pangan daran. Ayo aja. Seger loh, misalkan. Makan cakwe. Cakwe nya gede banget, anjir. Ini cakwe nya the best sih. Enak sih. Eh, gue pernah makan cakwe pakai bumbu kacang gitu enak. Biasanya kan makan saus yang merah-merah. Iya, iya. Itu kayak bumbu pecel. Iya. Gak bisa lewat. Gak bisa lewat. Terita bawa kulkas ya, Jot. Oke, awas rop. Kayaknya selah. Oh, oh, oh. Awas rop. Kayaknya selah. Kayaknya selah. Tidak ada suplai. Oh, iya bener. Suplai minuman. Oh, iya bener. Jot lo mau depan gue, belakang gue, Jot. Udah bebas lah. Gapapa, di belakang aja gue. Jalau, gue buka-bukain ya. Iya. Tungguin aku, aku ketinggalan. Jadi ketinggalan, Jot. Ayo, Jot. Ayo, Jot. Gue orang nyebrang gue orang gelo. Orang nyebrang orang gelo. Ayo, Jot. Lo depan gue, Jot. Oke. 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 Aaaaaa. Ya, kalau touring tuh, apa ya, kondisi jalanannya lebih random daripada di... Alam kota. Iya. Alam kota kan lurus, terus kepir-kepir, Jot. Buset, sampe ngangkat. Ngangkat-ngangkat ya, willy-willy, Jot. Gila, willy-willy. Willy pake GS, luar biasa. Luar biasa. Awanya blind spot, ngeri. Gue takut. Kita, kita, kita penakut, Mas. Gue takut. Ini aja, Jot. Soalnya jelipnya ya. Ngeri soalnya blind spot. Nggak, nggak kelihatan, lu. Ke blind spot, bawa kulkas. Ayo, majelannya, Amah. Om, doang lah. Saya, saya takut, Om. Oh, ngeri gue. Karena saya bawa supply air minum, Om. Supplier, ya, bener. Jadi, berperan penting pada touring hari ini, Om. Oh, di sini ada Wismat Nihal, ya? Oh, iya sih, yang dulu suka dikata-katain. Ciloto. Eh, serius, loh. Dulu dikata-katain, Nihal. Itu, Nihal, tapi di atas gunung, gitu. Oh, iya, gue pernah denger tuh. Oke, oke. Sedang ada perbaikan jalan. Sampahnya, di mana-mana, duh. Iya, parah. Gue yang bingung, sedang ada perbaikan jalan. Kenapa orang megang-megang kaleng ini, ya, bisa duit. Itu minta isi kuah. Enggak, itu pakai e-toll harusnya. Pakai GTE, ya. Pakai kartu, kan udah harus pakai kartu. Kenon tunai. Bikin kagok, tau. Pakai PNDR gini-gini, aduh. Apaan, Jad? Jadi mau nyalip. Eh, halo. Kenapa, kenapa? Rob? Joy. Bos Jo? Yah, sial. Putus, ya? Bos Jo sudah terlalu jauh, dia. Aman, Jad, aman. Aman. Lu di mana? Belakang lu, nih. Eh, Bos Jo ini lurus apa kanan, ya? Lurus, ya. Dan dari daerah puncak ini, kita lanjut terus jalan ke arah Cianjur. Tepatnya di Cianjur Selatan. Dan di sini kita mulai memasuki jalanan-jalanan yang cukup likaliku. Cuman, gue nggak begitu rekam banyak. Dikarenakan nanti akan terjadi sesuatu yang tidak mengenakan. Cuman di sini gue dan teman-teman foto-foto bareng. Dan ya, nanti kalian bisa lihat. Dan kita melewati daerah Snake Road. Jadi, kalau kalian yang mengarah ke Cianjur Selatan, mungkin akan melewati jalur ini. Dan silahkan menikmati videonya. Sekarang udah nyampe, nggak tahu di mana. Yang jelas tadi gue minta berhenti dulu buat nyalain kamera. Karena seperti ini jalanannya bagus. Oke, ini jalanannya cukup basah dan cukup mengerikan juga. Karena aspalnya banyak keluar minyak-minyak gitu loh. Di depan kan? Oke, kita susul aja. Mas Jul dengan si admin sportbike indo. Sekarang gue mau tukeran motor. Tukeran motor pake motor apa ini? F800R yoi. Motor langka Jut. Motor langka coy yoi. Oke. Ayo aja sebelum gue dikejaran dingin. Uh, remnya pakem banget. Sakit remnya pakem banget. Ini mana footstepnya udah? Gigi banget ya, pake apa remnya ya? Gila nih motor enak banget. Enak Jut ya? Wuh. Ih, motornya nurut banget loh. Sakit. Pak kontrol Jut ya? Sakit nih motor nurut banget. Masih gigi satu dari tadi. Sekarang gigi dua. Gila, gila. Rasanya beda banget kayak G30. Terlalu beda jauh. Aduh. Kalau seru tadi pake itu Jut ya? Rob, suara lu kok kecil sih? Apa? Mungkin... Asli. Wah, disini dia. Sore semuanya. Tadi di perjalanan GoPro-nya baterainya abis. Sekarang kita lagi pada makan semuanya. Di Sukaranaga, apa lah. Pokoknya di Tianjur Selatan. Di Wadah Raga. Iya. Ya kita makan sati disini. Minggir jalan. Dan rencananya nanti memang kita tujuannya tuh sebenarnya ke pantai dulu. Kalau misalnya nyampe. Dan kalau misalnya sempat waktunya. Karena kebetulan sekarang sudah jam... Setengah 6. Setengah 6. Kita diselama perjalanan itu berhenti-berhenti juga banyak ya. Foto-foto, spot-spot yang bagus. Terus berhenti minum-minum nih si bos ya kan. Haus mulu. Setiap 100 meter berhenti. Cukup ada juga tadi kita selama di perjalanan. Habis ini nanti kita lanjut lagi. Menuju... Mana? Pantai Jayanti. Akhirnya ke Pantai Jayanti aja. Dan paling yaudah kita cari penginapan di sana. Terus besoknya langsung gas Jogja. Jadi yaudah kayak gitu dulu. Dan sementara kita makan dulu ya. Makan dulu guys. Halo semuanya selamat malam. Kita habis makan semangat lagi. Oke, GoPro sudah nyala yaudah. Sudah ganti baterai. Dan... Apa namanya? Perut juga sudah kenyang. Makan sate kambing ayam nasi goreng. Itu antara lapar sama maruk beda tipis ya? Iya, betul sekali. Karena disini cuacanya dingin jadi kita lapar. Betul tidak? Wah, becek teman-teman. Jadi Jayanti ini lampunya... Terang. Sudah LED. Sedangkan F800R ini masih halogen. Beserta G310. Tidak kelihatan. Eh, lampu jelas jauh itu. Wih, dibantuin dari belakang. Eh, asli ini gimana ya? Tahunya pas beam doang. Terus kemudian kalau nyetir itu, terus kemudian kita dengarnya lagu-lagu yang down low. Oh, ngantuk dong. Oh, iya dong. Yoi. Coba bisa autopilot ya, motor. Bisa. Tapi kitanya bocek. Ya. Itu namanya auto gocek kok. Ah, gitu. Asli loh. Ini gelap gulita loh, gengs. Iya. Jadi, kalau tembak silau ya, jod ya. Tengah, enggak. Kan spionnya blek eh. Oh, iya. Spionnya kan spion pajangon ya. Santai aja, bro. Eh, by the way, lu pakai gigi berapa? Dua, satu. Dua? Dua aja? Dua aja, ya. Yoi. Oh, gue satu nih. Ini apa sih? Tombol apa sih? Ya, ini lampu hazard. Salah pencet. Anak turing bacaat. Ceritanya lagi nors. Nora. Bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi, turing lagi. Aduh. Bosnya udah hilang ya suaranya. Om jo. Om jo. Udah hilang. Iya. Ya, sudah. Malam-malam gini. Enaknya ngapain. Ngapain, domi. Iya, coy. Asik. Tapi kita udah makan sih, banyak banget. Sate kambing 20, sate ayam 20 tusuk. Oke, nasi goreng lu, lho. Untung gue nasi putih. Nasi putihnya juga banyak lagi. Gila dikasihnya. Tentara lapar dan kesurupan beda tipis, nyod. Betul. Tapi emang tadi lapar sih. Laper banget sih. Kita kan belum makan dari pagi, jod. Kita makan bubur doang. Gila ini selama perjalanan gak ada lampu sama sekali, coy. Adventure, adventure. Ini kabut. Eh, kabut coy. Apa, kasih ampu hazard ya. Lampu tembak aja, lagu tembak. Fix ini kabut coy. Gila ini kabut. Asli, i, gila. Serem banget. Keren banget tau, jod. Ini kayak... Sumpah, gue kayak berasa di mana. Lu pernah gak di PS1 main Silent Hill, anjir? Ih, gak mau itu serem banget. Enggak, bukan serem ya. Gimana ya? Deg-degan. Mencek lah, anjir. Gue satu-satunya game yang gak pernah tamat, Silent Hill itu anjir. Gue gak kuat mainnya. Gak mau gue. Kalau main pun juga harus rame-rame. Pandangan gue ngeblur asli. Kayaknya gue berhenti dulu dah. Kenapa, jod? Kacamata gue ngembun. Lu lepas kacamata dulu. Iya. Ntar dulu ya. Gue berhenti dulu. Ngembun coy, liat dah. Tuh, giliran ini terang banget. Pake apa ya? Sabun kali ya? Kenapa? Ngembun. Gue gak bisa liat jelas. Yuk, Bismillah. Bismillahirrahim. Bismillahirrahim. Amin. Lo mau gue di depan lo, jod? Boleh deh, boleh, boleh. Ah, tak layan kan? Gila sih ini ke abut banget ya? Iya. Asli loh, ini gak ada lampu sama sekali. Gokil sih. Ya, kalian bisa liat sendiri ya, guys. Liat tuh. Ini baru hazard dipake nih, coy. Iya, ini hazard guna nih. Air kabut, air kabut bahasanya. Mpun, mpun. Asli loh, jod. Ini gue jarang lima meter, apa meter udah. Iya, awas, Rob. Gue, gue pake jarak jauh makin gelap, makin gak keliatan. Iya, gak keliatan ya? Saatnya gue putih, jadi makin, makin apa ya? Makin bias cahayanya. Tuh kayak cang corang lah tuh, cahayanya tuh. Ada antena gitu ke atas segitiga aja, keren banget. Tapi ya kudu pelan pelan, kalau enggak belokan tajam kan mati juga. Iya. Asli loh, ini pertama kalinya gue riding di depan gak keliatan apa-apa. Ini gue paling parah sih. Soalnya Jawa Timur kan jarang ada ambun, kan. Jarang ada kabut. Iya, ini Jawa Barat. Jawa Barat kan dataran tinggi. Yoi, ma'am ya. Iya bener, Rob. Kayak Silent Hill. Kayak Silent Hill banget, jod. Asli. Nah, ada yang berani gak ya kayak gini ngebut gitu? Bunuh diri, jod. Kalau pake syaringan keliatan kali ya? Atau biakugan. Syaringan, anjir. Atau rinegan. Gila, gak keliatan apa-apa, Rob. Makanya kita bener-bener pegang teguh pada Mas Jul. Lu ngebayangin dah, di depan nih. Toto T-Rex. Anjir, random banget ini T-Rex. Iya, gak ya ngebayangin aja gitu loh. Terus kita dikejar T-Rex dari belakang. Wah, kayak keras bandikut. Dikejar batu. Dikejar batu aja nih. Pencaritnya lagi 60 kebawah, coba lagi 100, Cot. Wah, gila ngeri banget. Mati mah. Tusuk-tusuk aja dikaya kena jarum. Mas Lubang. Ya, manti dah. Ya, hujan guys. Guys. Kita harus turun. Harus turun. Kayaknya nih. Kayaknya mau cari tempat nih. Kayaknya masuk dulu. Ada tadi kan? 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 Ada tadi kan?